Pemirsa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung, Jabung Barat kembali terjadi. Kali ini terjadi di Dusun Kampung Tengah, Desa Pematang Lumput, Kecamatan Betara. Setidaknya 3 hektare lahan ludes di Lahab Si, Jako Merah. Sedangkan penyebab kebakaran hutan dan lahan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Beginilah suasana video amatir yang berhasil direkam oleh tim BPPD Tanjung, Jabung Barat. Terlihat personel gabungan dari TNI, Polri, BPPD, Banggal Agni, dan perusahaan sekitar bahu-membahu silih berganti memadamkan lahan yang terbakar tersebut. Diketahui lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, sehingga membuat petugas sedikit kesulitan dalam memadamkan lahan yang terbakar tersebut. Gabit Kesiapsiagaan dan Sapras BPPD Tanjung, Jabung Barat, Muhammad Isha membenarkan bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat siang di Dusung Kampung Tegah RT01 Desa Pematang Lubut, Kecamatan Betara. Karena cuaca cukup tarik dan panas sehingga membuat api gian berkobar dan sulit dipadamkan. Namun berkat kerja tim personel gabungan, 3 hektare lahan yang terbakar berhasil dipadamkan. Selain itu juga dibantu helikopter waterbombing milik BPPD Provinsi. Atas kejadian tersebut ia mengimbau kepada masyarakat ketika ingin membuka lahan dipastikan jangan cara dibakar untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah kembali. Telah terjadi kebakaran lahan di Desa Kampung Tengah, di Dusun Kampung Tengah RT01 Desa Pematang Lubut. Ada pun upaya yang kami lakukan bersenirgi sama TNI, Polri, BKS, PT WKS, MPA, dan masyarakat yang ada di Pisana maupun Manggala Agni beserta Petrucina itu saling bawa untuk memanakkan api tersebut. Dengan adanya kebakaran itu kami juga meminta kepada BPPD Provinsi untuk mengirimkan satu helikopter yaitu bombing agar api tidak meruas dan secara agar cepat padam. Atas kejadian tersebut pihak BPPD Tanjung Jepung Barat saat ini telah mendirikan posko di Desa Buntialo, Kejamatan Betara. Ini dilakukan guna mengantisipasi karhutlah sedini mungkin, sehingga jika ada lahan yang terbakar, maka personel BPPD cepat turun dan tanggap serta standby jika sewaktu-waktu terdapat lahan terbakar. Selain itu guna melakukan penyelidikan mendalam, saat ini lahan yang terbakar telah dipasang garis polisi. Surya Kunyawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!